Wilayah Provinsi Kepri saat ini tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Kondisi ini berdampak terhadap dunia pendidikan yang sebelumnya sempat menjalankan pembelajaran tatap muka 100% di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan, proses belajar-mengajar di seluruh wilayah kabupaten, kota, provinsi Kepri harus menerapkan PTM 50%. Apabila situasi penyebaran COVID-19 sudah membaik, pihaknya optimis PTM 100% bisa kembali dilaksanakan. Masih mempergunakan yang 50% sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau nanti membaik, baru kita ke 100%. Jadi yang pertama masih 50%. Semua kabupaten kota? Semua kabupaten kota. Tetapi bagi yang dihiter, yang siswanya di bawah 20, itu tetap 100% kita laksanakan. Kita melihat daerah-daerah hinterland itu semuanya 100%. Berarti dipilih-pilih juga? Dipilih-pilih juga. Tetapi kalau terpapar, satu atau dua langsung kita laksanakan. Langsung daring. Pengecualian bagi daerah hinterland di Kepri yang siswanya hanya di bawah 20 orang, PTM 100% tetap dilaksanakan. Namun jika ada satu orang yang terpapar, maka harus menerapkan sistem daring kembali. Metode PTM di kota Batam juga kembali menerapkan sistem 50% atau PTM terbatas. Hal ini dikarenakan kebijakan pemberlakuan PPKM level 3 sejak 1 Maret lalu, seusai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2022. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.